Yang pemerintah masih terkait bencana longsor, gedung sekolah SMP Negeri 4 Balalo, Sulawesi Selatan tertimpa longsor. Para siswa terpaksa diliburkan karena pihak sekolah khawatir terjadi longsor susulan. Tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak beberapa hari terakhir menyebabkan longsor di Lembang, Batu Alu, Kabupaten Tanatoraja, Sulawesi Selatan. Longsor ini bahkan menimpa gedung sekolah SMP Negeri 4 Balalo yang berada di pinggir tebing. Para siswa terpaksa diliburkan karena pihak sekolah khawatir terjadi longsor susulan yang bisa berakibat fatal. Sulitnya akses menuju lokasi titik longsor membuat jalan hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua. Pihak kepolisian dari Polsek Sanggala bersama personel TNI dari Koramil 06 Sanggala dibantu warga dan para siswa berinisiatif membersihkan material lumpur dengan peralatan seadanya. Untuk sementara ketika longsor kami pindahkan dulu siswa ke gedung yang satu dan kami satukan untuk proses belajar mengajar karena kami takutnya nantinya kalau ada kejadian susulan kami takutnya ada hal-hal yang kami tidak inginkan. Harapan kami pihak sekolah supaya pemerintah setempat segera mendalanjuti apa yang kami alami saat ini sehingga proses belajar mengajar bisa terus dengan baik. Turunkan rekan-rekan dari Babin Kampikmas sama Babinsa kemudian kami juga dibantu sama langsung sama Kepala Lembang. Kepala Lembang Batu Walu terus dibantu dengan keluarga sekitar anak sekolah. Kami sampaikan kepada pihak guru untuk apabila musim hujan anak-anaknya tidak boleh terlalu mendekat polis lane yang kami pasang ini. Pihak sekolah berharap ada perhatian dari pemerintah melihat kondisi tanah yang labil dan masih tingginya intensitas hujan yang masih berpotensi menyebabkan terjadinya longsor susulan. Ivan Ahmad, Sulawesi Selatan.